Siang hari ini gue berada di... Coba tebak dimana? Gue berada di rumah sakit Margonu Soekarjo Purwokerto. Oke? Nanti kita bahas tentang sejarah dari rumah sakit Margonu Soekarjo dan siapa sih sebenarnya Profesor Doktor Margonu Soekarjo itu. Oke? Rumah sakit Margonu Soekarjo ini bergaya restektur Belanda. Banyak kisah yang menyertai dari perjalanan rumah sakit Profesor Margonu Soekarjo ini. Rumah sakit Margonu Soekarjo ini beralamat di Jalan Dokter Gumrek dan juga melintasi Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Ini rumah sakit tua, rumah sakit peninggalan Belanda. Check it out. Gue akan bahas satu-satu tentang siapa Margonu Soekarjo. Dan mungkin kita akan bahas juga fasilitas yang ada di rumah sakit Margonu Soekarjo ini. Oke guys? Kawan-kawan, simak terus ya vlog aktivitas gue. Ini adalah perjalanan emergensi. Jadi sekalian ada waktu tunggu ya gue bikin vlog tentang rumah sakit Margonu. Siapa tahu membantu kalian semuanya. Oke? Rumah sakit umum Purwokerto ini merupakan peninggalan pemerintahan Belanda yang didirikan tahun 1917. Dahulunya dikenal sebagai rumah sakit Zending yang digunakan untuk atau sebagai tempat pelayanan kesehatan pemerintah Belanda dan misionaris Belanda yang berada di Purwokerto. Pasca kemerdekaan rumah sakit Zending ini akhirnya direbut dan menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dan tetap digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas yang kemudian cikal bakalnya menjadi rumah sakit umum Purwokerto. Nah mau tahu rumah sakit Margonu Soekarjo ini mengacu pada sejarahnya rumah sakit umum daerah Profesor Dr. Margonu Soekarjo ini pada awalnya merupakan rumah sakit umum tipe C milik pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Tengah. Sore di Margonu masih rame aktivitas di unit gawat darurat RSUD Profesor Dr. Margonu Purwokerto ambulan dari tadi lalu lalang aja mungkin banyak pasien emergensi bisa lihat dari ambulan dari berbagai pelosok di daerah Banyumas dan sekitarnya masuk ke unit gawat darurat RSUD Margonu Soekarjo Purwokerto. Kita lanjut lagi. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang rumah sakit Margonu Purwokerto ini. Ya kan? Nah makanya kita mungkin akan sedikit berbicara, kita akan sedikit memperlihatkan rumah sakit ini. Rumah sakit ini memang bangunannya bangunan tua ya, bangunan peninggalan Belanda. Bangunan yang tetap dilestarikan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk menjadikan sebuah rumah sakit. Dan akhirnya menjadi sebuah rumah sakit yang epic juga, yang bagus gitu loh. Yang terlihat lebih unik gitu loh. Dan ini juga membuat ada kesan angker sedikit di rumah sakit ini karena ini bangunan tua. Dahulu dipakai oleh masyarakat, dahulu waktu jaman kolonial, waktu jaman Belanda dipakai untuk layanan kesehatan Belanda dan misionaris Belanda yang ada di Purwokerto. Oke, bisa kita lihat di sekitarnya gedung-gedung tuanya. Tadi saya mau ke depan tapi keburu hujan, mungkin saya akan berbicara di sini aja. Lanjut lagi, gue jelasin lagi tentang rumah sakit Prof. Dr. Margonu Soekarjo ini. Sampai kita menunggu hujan, hujan lagi sedang turun juga di Purwokerto, membuat suasana jadi adem. Nah, rumah sakit Margonu Soekarjo ini pada tahun 1987, karena perkembangan pelayanan kesehatan yang terus meningkat, dan tututan pelayanan kesehatan masyarakat, maka rumah sakit umum Purwokerto meningkat menjadi kelas B non-pendidikan melalui SK Menteri Kesehatan saat itu. Oke, nah kemudian pada tahun 1990 atas prakarsa Gubernur Jawa Tengah, rumah sakit umum Purwokerto dikembangkan dan direlokasi menjadi rumah sakit yang lebih representatif dan diberi nama RSUD Prof. Dr. Margonu Soekarjo di Jalan Gumbrek Purwokerto melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjut lagi. Kalian mau tahu kan siapa sih sebenarnya Prof. Dr. Margonu Soekarjo itu? Orang banyak bertanya-tanya, ini Prof. Dr. Margonu Soekarjo ini tokoh besar yang diakui oleh dunia sebelumnya. Margonu Soekarjo ini lahir di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya di tanggal 29 Maret 1897 dan wafat di Jakarta 1970. Dia orang pribumi loh yang pertama diakui oleh Belanda. Karena setelah lulus dari Stovia, Margonu melanjutkan sekolah ke Belanda dan menjadi ahli bedah lulusan Universitas Amsterdam yang lulus pada tahun 1927. Margonu Soekarjo adalah perintis pembedahan jantung di Indonesia yang memulai pembedahan toraks dan jantung di Rumah Sakit Umum Jakarta, Rumah Sakit Umum Surabaya, dan RSAD Jakarta. Prof. Dr. Margonu telah melaporkan operasi mitral stenosis tersebut pada pertemuan ilmiah di Perancis. Prof. Dr. Margonu juga mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia, yaitu adalah Satya Lencana Kebudayaan. Dan juga dari ikatan Dokter Bedah Indonesia, Prof. Dr. Margonu memperoleh pisau bedah emas yang menandakan dia seorang ahli atau guru besar di dunia ilmu bedah. Akhirnya beliau wafat di tahun 1970 dimakamkan di Kebonte Soekaraja. Akhirnya nama beliau diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Purwokerto, menggantikan Rumah Sakit Umum Purwokerto menjadi Rumah Sakit Prof. Dr. Margonu Soekarjo. Kalian boleh tahu, kalau Rumah Sakit Prof. Dr. Margonu ini adalah Rumah Sakit Terbesar yang ada di kawasan Jawa Tengah Barat Selatan. Karena kapasitas tempat tidurnya, kapasitas dan kelengkapan dari Rumah Sakit ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak ahli-ahli jantung dan ahli-ahli bedah yang lahir dari Rumah Sakit ini. Kalian mau tahu kan, apa saja yang pelayanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Margonu Soekarjo ini? Oke, kita bahas lagi. Menurut informasi dari rumahsakitmargonosukarjo.go.id kalau Rumah Sakit Margonu ini banyak layanan unggulan. Salah satunya adalah pelayanan bedah syaraf, jantung, dan maternal perinatal. Pelayanan unggulan ini memang dikembangkan oleh Rumah Sakit Umum Margonu. Bicara fasilitas, ada yang mau tahu fasilitas dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margonu ini? Rumah sakit ini mempunyai kapasitas tempat tidur yang cukup besar. berjumlah 775 ruangan. Dengan komposisi VVIP-B-nya ada 4, VVIP-A-nya ada 71 ruangan, VVIP-B-nya ada 18, kelas 1 ada 137 kamar, kelas 2 ada 121 kamar, dan kelas 3 ada 315 kamar, ICU 30 dengan ICU Neonatus ada 10, HCU ada 51 dengan HCU Neonatus ada 24, ICCU ada 18, dan PCU-nya ada 4. Itu jumlah kamar yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margonu Soekarjo Purwokerto. Dan di masa pandemi Corona ini, Rumah Sakit ini sudah pasti menjadi rumah sakit unggulan atau rumah sakit andalan bagi masyarakat Purwokerto untuk melakukan pendeteksian COVID-19 di samping rumah sakit-rumah sakit lainnya yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa karyawan dari Rumah Sakit Margonu. Kalau Gawai Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margonu Soekarjo ini terdiri dari PNS 884 pegawai dan non-PNS atau tenaga kontrak BLUD itu sejumlah 882 orang. Tenaga dokternya ada 125 orang. Lumayan banyak nih dokter ya, ada 125 orang untuk sekelas rumah sakit tipe B. Dan juga ada tenaga kesehatan lainnya yaitu tenaga administrasi itu berjumlah 1.680 orang. Cukup besar, karena Rumah Sakit Margonu ini ada beberapa tempat. Ada satu lagi di Pavilion Geriatri itu juga Rumah Sakit Margonu. Dalam pencapaiannya, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margonu ini mempunyai misi prima dalam pelayanan subspesialistik dan pendidikan profesi dokter. Dengan misi sebagai berikut yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan subspesialistik menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan. Dan juga mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan. Mengembangkan sistem manajemen yang handal, transparan, akuntabel, dan efektif. Mudah-mudahan Rumah Sakit Margonu ini akan tetap selalu ada untuk masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, dan sekitarnya agar bisa memberikan pelayanan yang sangat prima, pelayanan yang sangat bagus untuk masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan namanya yaitu adalah Prof. Dr. Margonu Soekarjo, seorang ahli bedah yang mengabdi kepada Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan vlog ini membantu kalian semua. Saya Iksan Wahyudi, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ini vlog adalah vlog aktivitas saya. Ya, bermudahan-mudahan vlog ini membantu kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.